What's up school fans, welcome back to Time Out Biar nanti gue gak terlalu harus pack banyak lagi pas mau balik ke Jakarta Jadi kenapa sweaternya tinggal ini doang Sweater tinggal sisa ini sama yang luka sama Bobby Tapi luka sama Bobby udah dipake keluar Ini ada sweater untuk di rumah Jadi maafkan gue kalau kostumnya sama Dan ya, kemungkinan besar pun gue juga akan extend kayaknya disini Sampai tanggal 16 Juni nanti di LA Tapi tanggal 15 nya kemungkinan gue akan terbang ke Phoenix Kalau memang bisa dapet akreditasi Pengen nonton game kelima antara Suns melawan Nagas Jadi doain aja dapet Excited banget untuk series itu Kita pun akan bahas nanti di Time Out kali ini Jadi gue baru nyampe Jakarta mungkin tanggal 18 Juni Jadi mohon bersabar untuk semua yang kemungkinan melakukan PO Dan juga justice dengan gue Jadi barangnya nanti nyampe Jakarta tanggal 18 Juni Nanti gue akan coba sortir dan akan coba untuk kirim secepatnya Lalu itu aja sih untuk announcement hari ini Kita langsung aja masuk ke comment of the day Comment of the day darahnya dari Dio KZHMM Dan dia bilang bahwa Chris Steffs is 7 foot 3 Kuzma Kita tahu lagi banyak banget yang bikin meme untuk Chris Steffs for Zingis Setelah bagaimana performansinya dia di series lawan Los Angeles Clippers Selalu juga jelas ada banyak banget yang bikin meme juga untuk Kyle Kuzma Dimana Kyle Kuzma sempat melihat jersey CBA China Basketball Association Kemudian pada mau ngirim Kuzma aja kesana Nah ya Kuzma gue rasa sih gak akan kesana Gue rasa Kuzma akan stay di NBA Dan mungkin stay di Los Angeles Lakers juga Kasian banget lah Kuzmania nanti ya Dan ya thank you so much untuk Dio Appreciate your comment dan juga untuk semuanya Yang sudah meninggalkan komen-komennya Thank you so much kemarin ini Dan langsung aja kita masuk ngomongin tentang Brooklynness Apa-apaan ini Brooklyn bantai Bucks lagi Dengan score 125-86 Kevin Durant 32 poin Kyrie Irving 22 poin And of course Nets hari ini 3 poinnya on fire banget ya 21 dari 42 Gue padahal jujur hype banget tentang series ini Gue udah bilang wah ini kayaknya bisa 7 game nih kayaknya Lihat bagaimana Milwaukee tampil di first round Lalu juga bagaimana Nets mendapatkan perlawanan yang kuat dari Boston Celtics Dan kalo gue liat malah sekarang Boston Celtics itu Dengan gak ada Jalen Brown Gak ada Campbell Walker Juga gak ada Robert Williams Itu malah memberikan perlawanan lebih baik Dan juga effort yang lebih tinggi Pada Bucks sekarang ini sih menurut gue Mereka tuh kayak lebih kompetitif gitu loh Si Celtics ini Dan ya tiba-tiba di semifinal ini pun Si Nets itu defense-nya makin bagus Rapih, disiplin Dan juga intensity-nya semakin tinggi Dan itu kenapa mereka bisa menahan si Bucks Hanya 86 poinnya Gue cukup shock sih Gue cukup shock Karena mau masukin series ini Gue mikir kayak Bucks Wah Bucks malah defense-nya lebih bagus harusnya Tapi malah gue salah banget sih Gue salah total tentang itu Dan anjir men Blake Griffin Ngedang-gedang lagi It's like prime Blake Sekarang ini dimana tadi ada 2 dang ya Yang pertama jelas di awal pertandingan Dia putback dari miss-nya Kyrie Irving Dan yang kedua adalah Dia slam-dang di depannya Defensive player of the year Dan juga MVP Yanis Atecukumpo Itu gila poster dang Keren banget Jelas karena ada di top list hari ini Tapi yang pasti It is fun though Untuk melihat Blake Bisa ngedang-ngedang And fly again Tapi it's not fine I guess Untuk fansnya Detroit Pistons Pasti mereka kesel banget Ngeliat Blake kayak gini Tapi kalo kalian liat tadi Yang dia ngedang di depan Yanis itu Apa sorry Yang di putback Yang putback slam-dang itu Itu si Joe Harris itu ngebox out Dua pemain bintangnya Milwaukee Yaitu Chris Milton dan juga Yanis Jadi Blake harus berterima kasih kepada Joe Harris Tapi yang jadi pertanyaan adalah Kenapa Dua bintangnya Milwaukee ini Mau Dibox out sama Joe Harris Gue pengen liat Ini game playoff ya This is a playoff game Mereka down 0-1 Mereka harusnya memberikan effort Yang lebih sih Untuk melakukan rebound Mungkin digeser dikit lah Itu si Joe Harris Ya Sedih ya sih Ngeliat si Milwaukee Bucks itu Effortnya kayak kurang Ingin menang sih Di pertandingan kali ini Menurut gue And yeah Katie Wah gue kering banget nih Leher gue Tapi gak ada air But yeah We'll try to go Through this Ini gak dikata sama sekali Gak diedit Tapi pasti Katie is a cheat code Bang sih menurut gue Tadi yang combo move Depannya Yanis Insane banget Menurut gue Double cross over Bounces into a perfect fadeaway Without missing a step Katie is a pure Is the best pure scorer Menurut gue In the NBA sekarang ini And yeah Katie Gila sih Gue tuh ngeliat dia Gue menurut impress banget Nih orang ini baru Sembuh dari Achilles injury Dan dia top scorer Setau gue kayaknya Dia top scorer In the NBA playoff Man He is crazy Menurut gue Dan tampaknya Walaupun gak ada Harden Asalkan Katie bisa on fire And Katie play really well too I think the Nets Are gonna be fine And yeah Seperti gue bilang I wanna see more effort Dari si Milwaukee Bucks Hopefully their home crowd Bisa memberikan mereka energy nantinya Males banget main Kalo liat Bucks Tiba-tiba nanti di Apa ya Dikalahin namanya Mungkin 4-1 Skornya jadi gak seru banget Seri sih Tiba-tiba gue bener Expect akan kompetitif And Yanis hari ini 18 poin Chris Milton 17 poin Yanis tapi not playing Up to his strength Menurut gue ya Dimana dia banyak Settle Untuk ISO play Lalu juga pull up jumper Yang transisi pull up jumper So not Yanis And then Dia 0-3 juga 3 poinnya Blake I think Pretty smart Playing defense On Yanis Dimana dia kayak Agak mundur gitu Kayak Nungguin Yanis aja Untuk ngedrive Jadi untuk ngedrive Mungkin dare him To shoot the ball As well Tapi Yanis tuh harus Lebih agresif sih Dia Blake itu gak akan Bisa jaga dia Stepnya Yanis Jelas Lebih cepet Jadi gue pengen Lihat Yanis Lebih agresif Untuk attack The defense Juga attack The rims Di next game Ya Palo di regular season Yanis itu Averagenya hampir 40 poin per game Saat lawan net Jadi turunnya agak jauh Dan gue juga ngerasa Yanis sama Chris Milton itu Kayak main sendiri Kayak gak mau involve Temen-temennya sih Karena Bugspin kalo gue liat Mereka cuma 14 assist aja Di pertanyaan ini Kalo game ketiga Mereka dibantai lagi sih Males-males Gue nonton Asli Oke Gue pengen tau pendapat Kalian juga di situ Dengan Milwaukee Bugs Jadi gue tunggu semua Nanti di comment section Di bawah And of course Coach Bud is getting out Coach by Steve Nash Pretty bad In the series ya Dan berikutnya ada Chris Paul nih Yang hari ini He was just like A maestro man Suns menang 122-105 Atas Nuggets Di game ke-1 Chris Paul 21 poin 11 assist Mikael Bridges Oh my god This guy is pretty good ya He was on fire too 23 poin And Booker juga sesaringan 21 poin Devin Booker Dengan mobil klasiknya Lagi dateng Wah gila Dia kan seneng mobil klasiknya Ters sih Biar dia jago mainnya Dan juga Suns yang menang And of course Tadi N1 3 poin Deja vu Seperti waktu lawan Clippers ya Kayaknya gayanya itu ya Tiduran di lapangan So yeah So yeah That was fun to see And abis nonton game ini Gua pengen liat Si si saat sini masuk ke MP files They are really fun to watch Menurut gua Di Suns team And Chris Paul took over the game In the second half Especially in the fourth quarter Tadi Belum bener diang atur Semua offensinya And just He's just too cold Man That mid range jumper It's just wet Menurut gua Back to back Di quarter keempat Sekali di depannya J. Michael Green Sekali lagi di depannya MPJ Just no chance Untuk mereka bisa jaga Chris Paul And of course Kampasso juga no chance Untuk jaga Chris Paul Di pertanyaan kali ini Yang menarik tadi adalah Saat dia melakukan 3 poin Di deketnya Austin Rivers ya Di depannya Paul Millsap Tadi gua masih ingat gua Austin Rivers udah called it man Dia udah tau gerakannya Chris Paul udah dibilang Ini akan nembak 3 poin Gayanya pun dia tiru And beneran Gerakannya bener-bener sama Dan ini kayaknya Gua melihat Ke depannya Kayak Austin Rivers Terus jadi pelatih nih Karena dia kayaknya Udah mempelajari Gerakan-gerakan lawannya Jadi ya He has a potential To be a good coach Maybe in the future Dan setelah kejadian itu Jelas momentum shift-nya Luar biasa Kepada Phoenix Suns Yaitu Cameron Payne Pertama Dario Saris Melakukan defense deal Lalu Cameron Payne Melempar elif Kepada Toddy Craig And the whole Stadium Just went nuts The energy was amazing Ini bener Playoff atmosphere Dan gua pun minggu lalu Udah ngerasain sendiri Di Phoenix Suns Arena ini Fansnya tuh bener Semangat semua Dan juga teriak Sekenceng-kencengnya Beneran Energinya tuh Ada banget Dan itu Akhirnya ke-translate Dengan permainannya Phoenix Suns di quarter keempat Seneng aja sih Akhirnya bisa ada Fans-fans lagi Di lapangan Seperti ini Dan part Pelamain pun Pasti happy banget Walaupun banyak yang bilang Ini gila ya Fans-fans juga Yang pake maskera Mas kali Kayaknya di lapangan Tapi memang Ya semuanya udah begitu Disini ya Dan of course Ini sedikit Remind me Like fans Dup Nation Waktu tahun 2016 lalu sih Very electrifying banget sih Fans-fans ini sih Dan apalagi Gua mau akan bahas Oh ya of course Deandre Ayton Gua ga boleh lupa Deandre Ayton Udah melebihi ekspektasi Gua permainan Dia di NBA Playoff Hari ini dia outplay Jokic Salah satu frontrunner Untuk MVP season ini Ayton mencetak 20 poin Dan juga 10 riban Tapi dia berhasil mencetak 20 poinnya itu Dengan 10 field goal Attempt lebih dikit Daripada Jokic ya Jadi itu seberapa Efficientnya Ayton Dan Ayton pun juga Menjaga Jokic One on one Tanpa melakukan foul Dia menahan Jokic Itu hanya 22 poin Dan 3 assist 3 assist Untuk Jokic Jarang banget sih Gua liat itu Dan dia pun juga Gak berhasil mencetak Table-double ya Karena dia mentok Di 9 rebound So That was a great job Yang dilakukan oleh Deandre Ayton And I think Sebenernya Nuggets itu Mainnya not bad Di play in English Mainnya lumayan bagus Aaron Gordon Lalu juga Jokic MPJ Namun Tapi memang Suns lagi Tiba-tiba on fire Kalau lu udah punya 4 starter Yang mencetak Di atas 20 poin Itu udah susah Wala sih Untuk di stop Jadi Next game Gua rasa sih Game-nya Skornya gak akan Terlalu jauh Sih Firing gua Akan lebih deket lagi Mike Melode Akan melakukan Adjustment yang diperlukan Sayangnya Seris ini tuh Gak ada Jamal Murray Kok seris ini Jamal Murray Wah Pecah banget Gua belah sih CP3 Against Jamal Murray Man That's gonna be So much fun Tapi Sayangnya Tidak bisa terjadi Oke Itu dari pertanyaan hari ini Jelas hari ini Ada berita NBA To coach Tom Thibadu Menjadi coach of the year Di NBA Gua jujur kaget Karena waktu itu Kayak watch tuh Udah bilang ya Kalau katanya Yang menang akan Coach Monty Williams Tapi ternyata yang menang Malah Tom Thibadu Tapi tipis banget Kalau hal cuma beda 11 poin doang Untuk votesnya Tips tapi Deserving juga Untuk jadi coach of the year Not gonna take anything away from him Tahun ini Kita semua Dibuat terkejut Dengan prestasinya New York Knicks Yang berhasil lolos Ke NBA Playoff Lalu juga Berada di posisi 4 Eastern Conference Dengan rekor 41 Dan juga 31 Ini merupakan awards Keduanya dia Dalam karir pelatihannya Kepelatihannya dia Dia merubah culture-nya Knicks banget sih Menurut gue Dengan defensive approach-nya Lalu kita tau Knicks udah lama banget Nggak masuk ke NBA Playoff Dia berhasil bawa Masuk ke NBA Playoff 8 tahun Tapi Sayang banget sih Bukan Monty Williams Gue pengen banget Monty Williams Walaupun Quinn Snyder Juga bagus banget Untuk Utah Jazz Best record in the NBA Tapi coach Monty Williams Menurut gue Itu bener Luar biasa banget lah Untuk Phoenix Suns lah Mereka Dia juga bisa bawa Phoenix Suns itu Dari Bubble 8-0 tahun lalu Lalu sekarang Dia bisa bawa Mereka juga finish Di second Second seat Di Western Conference Jadi gue sebenernya Pengen banget Monty Williams But Hey Everybody just Menurut gue Tiga pelatih hebat Semua sih Dan berikutnya Kita pindah ke basket lokal Dimana Timnas nih Memanggil 8 pemain baru Untuk TC FIBA Asia Cup Qualifier window ketiga Ini akan bermain Minggu depan ya Di Filipina Gue main udah ngecek juga Ternyata masuk ke Filipina Itu masih belum bisa Tadi gue sempet mikir Dari Amerika Mau langsung kesana Lanjut Lanjut Tapi sayangnya Memang turis itu Katanya belum bisa masuk So mungkin Kalau atlet itu Ada jalur khususnya Kali ya Biasanya lebih fun Ada Filipina Ada Korea Ada Thailand Seperti biasa Gue pun belum hafal Schedulnya Tapi nanti Kalau udah mau main Gue pasti akan share Di time out Nah 8 pemain dipanggil No surprise Archi Pras Agassi Joan Loren Govinda Vincent Hartenus Dan Kevin Yones Ya satu surprise mungkin Adalah Govinda Govinda Selama season ini Mainnya Di bawah standard Yang gue harapkan Gue punya ekspektasi Tinggi banget Untuk Govinda Setelah dia main Bagus banget Tviba Asia Cup Qualifier window ketiga Tapi ternyata Kayaknya mungkin Sistemnya ada yang berubah Dari Kocioki Karena permainannya Pras Dan permainannya Govinda Pun juga berbeda banget Dari musim-musim sebelumnya Tapi Gue gak tau Apakah Ini semua pemain Yang akan dibawa Atau tidak Kayaknya masih Tessy Nanti masih akan dipilih Lagi Yang sama Coach Raiko Yang sangat-sangat Dan adalah Lorne Tuzoi Dan juga Sandy Gak ada namanya disini Dan juga Wicak Menurut gue Tiga pemain itu Sebenernya juga deserving banget Untuk dipanggil ke Timnas Tapi Mungkin untuk saat ini Tadi juga kayaknya Timnya akan dimix ya Dengan pemain-pemain muda Dengan Aldi Izzatur Lalu juga Sayangnya Ali Bagir cedera ya Kamen liat di Apa Story-nya si Coach Raul Ternyata dia cedera Kamen di kursi roda Gue gak tau apa Cederanya Mungkin sih Kalau dilihat tuh Kayaknya dari kakinya Ada foot injury Gue gak tau Akan out berapa lama Tapi Sayangnya sih Dia gak bisa main Paguk Excited Paguk Yang liat dia bermain Lawan Filipina Lawan Korea Di FIBA Asia Cup Qualifier window 3 Tapi harus tunggu Jadi harus nunggunya Harus excitednya Untuk debutnya Mungkin Yuda Debutnya Aldi Izzatur Arigi Calvin Senjaya Untuk FIBA Asia Cup Qualifier kali ini Anak muda itu Gue harapkan Semuanya kepilih Dan aku punya Kesempatan main Di level Internasional Untuk pengalamannya Mereka Kedepannya Oke itu dari Berita lokal Karena kita pindah ke Prediksi Wuh Sapu bersih hari ini Seneng banget Gue Nets Dan Sans Dua-duanya tembus Memang udah feeling banget sih Kalau Nets itu main Emang agak fishy aja Lainnya Besok Gak ada feeling sama sekali Kita bahas dulu Untuk dua game besok ini Yang pertama Apakah Sixers bisa Bounce back Lawan Hawks I think harusnya bisa ya Kalau secara pikir Akal sehat Itu harusnya besok Filih bantai sih Besok mereka pasti Semangat banget Untuk main Gue rasa bisa menang Lebih dari 10 poin Besok feeling gue Jadi I don't know Feeling wanna go down Zero to Going to Atlanta Jadi gue pilih Sixers besok ini Minus lima Dan berikutnya Wah ini game seru nih Clippers vs Jazz Game satu Wah ini series Kayaknya sih Menurut gue Patrick Beverly Dan juga Zubac Akan go back to the equation Akan main Kayaknya mereka akan diperlukan Untuk menjaga Kayaknya Zubac bisa jaga Rudy Gobert Lalu Pat Beverly Mungkin cocok nih Untuk jaga Pemain seperti Donovan Mitchell Lalu yang pasti Terima kasih Zubacca Baikin nanyain Zubacca itu Masih back injury Jadi dia kayaknya Belum tentu main Besok ini Tapi Paul George Kita mau jow angles Gue ngeri-ngeri Ini kalau Paul George Kita mau jow angles ya Ini nemesisnya nih Waktu di OVC Thunder Wah gue gak Gue agak tegang nih Tentang PG 13 Besok ini Tapi this is gonna be a great one Jadi kalau feeling gue Besok oh my account lu juga Besok gak main Kayak my account lu ada masalah Ataupun mungkin Game time decision Hamstring ya Kalau gak salah Gue agak lupa Tapi pasti Besok kayaknya apapun yang terjadi Kayaknya besok Phoenix Akan menang game pertama Jadi besok I'm gonna go with Utah Eh sekolah Phoenix Gue ngomong Phoenix ya tadi Aduh gue sering Salah ini Sering tank slip Nah besok gue milih Utah Untuk menang minus 3,5 Jadi gue akan tetap milih yang Favorite sih Tahun hari Oh ini nih Rocky Yang misalnya besok ini ya So itu adalah dua Prediksi gue Sekarang kita pindah ke top shoes Top shoes yang pertama CP3 Sepatunya keren Mahal ini Sepatunya CP3 Jordan Ada belakangnya Ada gambar polis Selain gitu Ada tulisan caution Do not enter Do not trespass Ini keren mah sih Mereka di hills ya sih Dan tulisannya Of course Can't give up now Dan kedua Apakah kalian suka dengan Sepatunya Trey ya Gue oke sih Gue masih trying to like it Tapi yang pasti Gue suka banget Sama logonya Things pretty cool Berikutnya Kita masuk ke top place DeAndre Ayton Drive And dunks it On MPJ Plus The Fall Lala deh Cameron Painting Connects with Torrey Craig For the alley-oop Ini was the killed Mem for Different nuggets today And Katie Dances with Yannis Gila sih Kayaknya sih Ball handlingnya Emang gak ada obat And finish it with A filthy reverse layup Lalu kita langsung ke Blake Griffin nih Yang pertama He goes up for a nice Putback slam Yang kedua jelas Ini dunk of the night Menurut gue With a nasty poster On Yannis Atetikumpo And player of the day Of course Siapalagi Owen Chris Paul Karena menurut gue Impactnya dia Yang dibuat Untuk membawa Suns menang hari ini Luar biasa And he deserves To be player Of the day And CP3 pun Menjadi pemain Yang berumur 36 tahun Ini pemain pertama Yang berumur 36 tahun Sejak tahun 1965 Yang berhasil mencetak 21 poin Dan juga 11 asis Gue yakin Para fansnya Phoenix Suns So excited Banget Dengan Permainannya Suns hari ini Juga kemenangan Mereka Atas Denver Nugis Di game pertama So Time out geng Itu dulu Dari gue hari ini Thank you so much guys For always Supporting Time out For always Watching Time out And always Kasih like Kasih komen juga I really really Appreciate it Biasa I'm so excited For the Clippers Against Jess I am super super excited That game Gonna be so much fun Semoga gak blow out So Itu dulu Gue langsung akan edit Dan langsung upload Untuk kalian bisa menonton Ditunggu semua ya guys Saya komentarnya And of course Thank you so much for watching And I will see you guys tomorrow Peace out 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 Peace out